Ragnar Welcome to Indonesia Ragnar Ragnar, can you say hello to Indonesia? Please, Ragnar, say hello to Indonesia Ragnar, can you say hello? Say hello Waalaikumsalam Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola so Terima kasih telah menonton Satu sosok lagi akan menambah daftar pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, ia adalah Ragnar Orat Mangun Hal ini bisa terkonfirmasi melalui unggahan di akun Instagram resmi Ketua PSSI, Erik Thohir tanggal 16 November yang terlihat berjabat tangan dengan Ragnar Orat Mangun Ragnar Orat Mangun pun menggenapkan empat nama yang sedang diproses ke list pemain naturalisasi Timnas Indonesia Sebelumnya Erik Thohir juga mengkonfirmasi bahwa Justin Hupner, Nathan Chu hingga J.I.Z. sedang diproses naturaliasi Timnas Indonesia Namun, datangnya Ragnar membawa warna berbeda dari pemain lainnya, pasalnya pemain 25 tahun itu dapat bertindak sebagai striker utama Yap, Ragnar Orat Mangun merupakan pemain yang dapat menempati posisi sebagai penyerang, pemain sayap hingga gelandang serang Dengan tinggi 180 cm tentunya Ragnar Orat Mangun bakal membahayakan di depan gawang tim lawan Kini Ragnar Orat Mangun dalam beberapa waktu ke depan bakal menjadi salah satu opsi ujung tombak Timnas Indonesia Kendati demikian, Erik Thohir tidak menyebutkan pada tahap apa proses naturalisasi dari Ragnar Orat Mangun Paketum PSSI hanya membocorkan bahwa striker keturunan Maluku mengaku siap membela Timnas Indonesia Bagaimana menyebutkan pemain berada di perniagaan bahwa? Memiliki kecil keturunan maluku Kini Ragnar Orat Mangun 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton